Sang spesialis lemparan ke dalam Indonesia, Pratama Arhan diduga mendapatkan medali palsu, kok bisa? Kalau ini benar terjadi, panitiasi games wajib dituntut ini. Absen di final, medali Masi Games 2023 milik Pratama Arhan disebut palsu. Hal itu diketahui melalui akun TikTok Elf Nunderskora. Akun tersebut membuat postingan yang berisi video Pratama Arhan dan Rizky Rido. Dalam video kedua pemain timnas Indonesia U-22 itu tampak larut dalam euforia kelar menyabet emas Sea Games 2023. Di video itu, Pratama Arhan menunjukkan medali emas miliknya. Namun, Rizky Rido langsung menyeletuk jika medali emas yang didapat Pratama Arhan palsu. Meski begitu, ungkapan Rizky Rido tidak serius. Kapten timnas Indonesia U-22 itu bertujuan untuk meledek Pratama Arhan, yang tak tampil di final Sea Games 2023. Oh medali ya, ucap Arhan ke arah kamera sembari menunjukkan medalinya, dikutip dari TikTok Elf Nunderskora. Medalinya KW, palsu, ini. Gak main final. Medalinya KW ini, celetuk Rizky Rido sembari tertawa. Ya, sebagai informasi, Pratama Arhan memang absen di final Sea Games 2023. Penyebabnya, pemain Tokyo Verde itu mendapat kartu kuning kedua saat berlaga di semifinal kontra timnas Vietnam U-22 pada menit ke-60, Sabtu 13 Mei 2023. Oleh karena itu, Arhan tak boleh main di final. Perannya digantikan Haikal Alhafiz saat bersuat timnas Thailand U-22 di final Sea Games 2023. Selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Terlepas dari itu, timnas Indonesia U-22 sukses menggondol emasi Games 2023. Itu dipastikan usai Garuda muda membungkam Thailand U-22 dengan skor 5-2. Keberhasilan itu sangat berharga bagi publik sepak bola tanah air. Sebab, Indonesia sudah 32 tahun tak meraih emasi Games di cabor sepak bola. Kini, penggawa Garuda muda pun sudah kembali ke Indonesia. Hari ini, Jumat, 19 Mei 2023, bakal digelar acara Arak-Arakan dalam rangka menyambut kedatangan timnas Indonesia U-22 dari Kamboja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.